Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. COVID-19 membuarkan kegiatan halal-bihalal dan bujang gadis di Kabupaten Tanggamus, Lampung dini hari tadi. Polisi juga mengamankan puluhan orang termasuk penyanyi dan penyelenggara acara. Kerumunan masa yang mencapai kurang lebih 800 orang ini dibubarkan paksa polisi dini hari tadi. Polisi harus mengumbar beberapa kali tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan masa yang tengah menikmati acara musik. Warga diminta pulang ke rumah karena dinilai abai terhadap protokol kesehatan yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Dalam pebubaran ini, polisi mengamankan 23 orang serta alat musik yang digunakan untuk mengisi acara. Mereka yang diamankan merupakan panitia acara dan sejumlah penyanyi. Hasil swab tes antigen ke 23 orang dinyatakan negatif. Namun hasil tes urin diketahui 4 orang positif amfetamin. Dan untuk mengetahui perkembangan perbubaran halal-bihalal dan bujang gadis, sudah bergabung bersama kami, Kasateras Krim Pores Tanggamus Ibtur Ramon Zamora. Selamat sore Pak Ramon. Selamat sore Pak Ramon bisa diceritakan bagaimana akhirnya kepolisian mengetahui jika ada kerumunan di sana. Dan artinya apakah memang kerumunan bujang gadis ini tidak ada izin dari pihak kepolisian? Ya baik, jadi Satuan Tugas, Dukus Tugas COVID-19 Kabupaten Tanggamus telah melakukan penertiban terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Undang Budi di Pekon Karangagung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Jadi Dukus Tugas tersebut melalui tahapan itu melakukan pembinaan dari Dukus Tugas Desa ternyata tidak dihiraukan, terus dilihat ke Kecamatan dengan hasil pelatangan itu masih berlangsung pada malam hari 23.00. Setelah itu kita dipimpin oleh Bapak Apurus Tanggamus dan Bapak Dandim 0424 Kabupaten Tanggamus melakukan penertiban kehadap protokol kesehatan. Baik, Pak Ramon berarti sebelumnya sudah ada peringatan sebelum akhirnya dibubarkan ya Pak ya? Ya, sebetulnya kita sudah melalui tahapan-tahapan dan hasil kita melakukan tindakan represif. Baik, sebanyak 23 orang dibawa ke kantor polisi. Sekarang apa, Pak, statusnya? Apakah kemungkinan akan ada tersangka? Ya, baik. Jadi setelah kita mengambangkan 23 yang terdiri dari penyanyi, pemain organ, penonton, hingga penyelenggaraan, kita juga melakukan untuk memastikan melakukan rapid antigen terhadap 23. Nah, dari 23 tersebut ternyata negatif, tetapi pelanggaran protokol kesehatan tetap kita terapkan kepada penyelenggaraan. Dan terhadap 4 yang positif, kita lakukan penindakan tidak berdana terkenal dengan 103. Baik, lalu saat ini 4-nya ini sudah resmi ditahan dan apakah sudah diketahui dari mana zat amfetamin ini diterima oleh 4 orang tersebut, Pak? Ya, jadi 4 orang tersebut dilakukan pengembangan pemeriksaan secara intensif oleh saat narkoba Poris Tanggamus. Baik, Pak Ramon, berarti sejauh ini tidak ada tindakan tegas terhadap 23 pelanggar protokol kesehatan ini ya, Pak? Terhadap 23, jadi kita lakukan pemeriksaan juga secara intensif. Kita tentukan terhadap penyelenggaraan, kita tetap terapkan atau pelanggaran dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan, yaitu Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Berarti ada kemungkinan nanti akan ditetapkan tersangka, Pak? Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan gelap perkara untuk menentukan status dari orang tersebut. Baik, Pak. Kami ingin konfirmasi, biasanya penyelenggaraan untuk pencarian duta wisata daerah ini melibatkan dinas pariwisata ataupun dinas kebudayaan setempat. Apakah hal yang sama juga ada di sana, Pak? Jadi hal tersebut tidak ada. Kegiatan tersebut spontan dilakukan oleh muda-mudi di pepon atau di desa. Oh, berarti ini bukan kegiatan resmi dari dinas pariwisata ataupun dinas terkait setempat ya, Pak? Nah, tidak. Baik. Tadi dibilang, dikatakan bahwa ada ajang kumpul bujang gadis itu bukan ajang pemilihan ya, Pak? Tapi hanya reuni? Ya, hanya reuni saja bujang gadis di tingkat desa. Oke. Baik, baik. Lalu sampai saat ini sudah siapa saja, Pak, diperiksa selain 23 tadi? Adakah juga mungkin warga yang diperiksa di sana, Pak? Dan apakah ada tracing nantinya untuk kedepannya sehingga angka COVID-19 di sana bisa berkurang, Pak? Ya, jadi kita melakukan pemeriksaan terus terhadap siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mendanai, hingga terlaksanannya kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Ibtu Ramona Zamora, Kasatres, Gempores, Tanggamu, setelah bergabung bersama kami di Anyu Sore.